Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Dalam aksinya ini, para buruh meminta kepada pemerintah SB Budiono dan pemerintah yang baru nanti agar nasib para buruh lebih diperhatikan kesejahteraan ekonominya. Dengan menggunakan berbagai macam atribut serta spanduk, ribuan buruh berunjuk rasa dengan berjalan kaki dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah memperhatikan kaum buruh agar mendapatkan kesejahteraan yang layak. Tuntutan buruh lainnya yakni penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing dan menolak politik upah murah. Buruh juga meminta pemerintah untuk mendapat jaminan sosial, jaminan pendidikan dan kesehatan, serta menurunkan harga sembako yang saat ini harganya dinilai sangat tinggi. Akibat dari aksi yang dilakukan oleh ribuan buruh ini, arus lalu lintas dari Jalan Medan Berdeka Timur menuju harmoni terpaksa ditutup petugas kepolisian. Dalam hari, debit ini adalah hal yang terpenting. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Dua adalah bagaimana memberikan upah yang layak kepada seluruh kerajaan Indonesia. Ketiga adalah tentang menghentikan PHK. Keempat adalah bagaimana menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Ini juga berkaitan dengan harga-harga BBM.